Saya bukan Khawariz, saya bukan Syiah, saya bukan Wahabi Tapi gerakan ini tumbuh dari realitas sosial Akhirnya, dari saya, saya bertawasul Kepada Syah Abdul Qadir Jiladi, Wali Sohba Pangeran Hasanuddin, Pangeran Sambu, dan Syah Mutamakin Allah wujud, Muhammad lagi wujud Apa mana Syirah Engsun yang wujud? Ya Syirah ya Engsun yang aswana Allah La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah Harus rela, harus berkenan, harus mewakafkan dirinya Bukan hanya sekedar menjaga NO secara kultural maupun secara struktural seperti hari ini Tetapi harus mengambil apa itu langkah yang lebih signifikan Yaitu dengan mengambil alih apa itu Posisi Raisnam PBNU dari Kini Ustawa Ayar yang juga kita cintai Warga Nahdiin berduka Nah Datul Ulama Organisasi Islam terbesar di dunia Yang pimpinan tertingginya Raisnam PBNU Seharusnya ditempati oleh ulama yang bijaksana Ternyata diduduki oleh manusia Yang dari mulutnya justru keluar fitnah kepada umatnya Nah sekarang PC-PCNU itu dimasuki Terutama di seluruh rakyat itu sudah kena Nanti akan saya usahakan Supaya dibenahi itu PCN-PCNU yang sudah mulai menolak Yang sering kita baca Nah ini kan sebenarnya Kalau kita membuka telinga agak lebar sedikit Ini sebenarnya bukan suaranya Gie Imad Bukan suara saya Bukan suaranya Gie Wadillah Tapi ini kan hampir merata sebenarnya Nggak ada yang mendekati cabang-cabang Cabang-cabang itu ya Karena ini kebenaran Otomatis kan Ia diterima dengan telapang dada Dan nanti pada gilirannya Ya misak masayih kita Kanjeng saya Abdul Qadir Jelen Sudah mulai digarap Syed Muhammad Ali Al-Maliki Juga diragukan nasabnya Nanti digilir semua Di belakang itu siapa? Wahabi Termasuk framing Apa namanya bahwa Di framing wahabi Atau di framing anak-anak yang liar Atau hanya satu dua personal Itu menjadi tidak begitu penting Karena memang Pasti akan kelihatan Siapa sih Gie Imadudin Usman al-Bantani Siapa sih Gie Iwadillah Siapa sih Said Qori Siapa sih Sholeh Basari Kan gampang aja nge-tracknya itu Itu makhluk dari mana Kan bukan makhluk asing Jadi kejauhan Kalau wahabi Atau apapun Hilang tak berbekas sudah Rasa hormat dan tazim kita Kepada Miftahul Akyar Raisam PBNU yang sama sekali Tidak bisa menjaga mulutnya Ketika berbicara Sehingga dengan kata-katanya tersebut Telah melukai hati jutaan Warga Nahdlatul Ulama Di seluruh dunia Dengan sangat tega Dia menfitnah Gerakan kita para pejuang dan pendukung setia para kiai suriat wali songo penyebar agama Islam di Nusantara Sebagai gerakan wahabi yang tujuan akhirnya adalah ingin menghancurkan NU dan juga negara Kita pun dinarasikan oleh dia seperti kaum khawarij yang dulu disebutkan Rasulillah Dimana kaum tersebut terlihat sebagai muslim yang taat hanya nampak dari luarnya saja Yang pada masa kekalifahan Saidina Ali Mereka ditumpas karena berusaha memberontak kepada negara Dan yang paling menyakitkan dari semua fitnahan yang dia lontarkan adalah Dia menfitnah setelah menafikan nasab kaum Habib keturunan Ubaidillah Pada gilirannya kita akan menafikan semua nasab para masyaih Nahdlatul Ulama Termasuk nasab Sheikh Abdul Qadir Jilani Leluhur wali songo yang berarti juga leluhur para kiai Nusantara Yang justru selama ini kita perjuangkan dengan berdarah-darah Sungguh sebuah fitnah yang luar biasa kejinya Akibat ketidakmampuan dia menjawab terputusnya nasab kaum Habib keturunan Ubaidillah Dia tega menyebarkan fitnah yang sangat keji kepada kita warga NU Yang tidak sejalan dengan jalan fikirannya Dan itu sudah lebih dari cukup menggores luka yang sangat dalam di hati kita Yang mungkin luka tersebut tidak akan pernah hilang bekas goresannya Dalam polemik nasab kaum Habib keturunan Ubaidillah Kita tidak memungkiri bahwa memang banyak dari kalangan Wahabi Yang ikut nimbrung seolah-olah sejalan dengan perjuangan kita Dan tentu saja kita tidak akan bisa mencegah mereka Sebab mereka punya kepentingan sendiri yang jelas berbeda dengan perjuangan kita Yang tujuannya adalah mengangkat derajat kiai Nusantara Agar tidak selalu dianggap lebih rendah Jika disanikan dengan kaum Habib keturunan Ubaidillah Sangat picik jika karena Wahabi yang fahamnya selama ini menolak adanya suriat Nabi Karena Nabi tidak memiliki anak laki-laki Kemudian sekelas Raisam PBNU pun menuduh kita sebagai Wahabi Hanya karena menolak satu klan saja yang mengaku sebagai klan keturunan Nabi Yakni klan Ba'alawi Sebagai Raisam PBNU seharusnya dia bisa membuka mata lebar-lebar Dan tidak berpura-pura tuli dan buta Bahwa gerakan kita perjuangan Wali Songho Indonesia Justru berjuang untuk menunjukkan kepada dunia Bahwa para ulama Nusantara keturunan Wali Songho adalah Zuryat Nabi yang sangat bisa untuk dibuktikan kebenarannya Maka atas dasar apa? Miftahul akhir kemudian menfitnah kita Pada gilirannya akan menafikan Nasab Sheikh Abdul Qadir Jilani Leluhur Wali Songho Yang berarti juga leluhur para kiai Nusantara Sementara selama ini kita sangat berdarah-darah menunjukkan kepada dunia Bahwa para kiai Nusantara lah Zuryat asli Rasulilah yang selama ini menghuni bumi Nusantara Sangat miris dan membuat malu seluruh warga Nahdiin di seluruh dunia Orang yang menduduki jabatan Raisam Pimpinan tertinggi Jamiah Nahdatul Ulama Bisa-bisanya menanggapi sebuah kajian ilmu dengan fitnah Yang tujuannya adalah supaya umat tidak percaya pada kebenaran yang ada Dan tetap menganggap kaum Habib adalah Zuryat Rasulilah Miftahul akhir dengarlah Teruslah engkau membela Nasab palsu kaum Habib keturunan Ubaidillah Dengan cara kotor dan hina Supaya umat Islam semakin banyak yang sadar Bahwa sekelas kiai besar pun jika membela Nasab Bani Ubaidillah Maka yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan framing dan fitnah belaka Sebagai mana disampaikan ke Miftahul akhir Pengkritik Lanba Alawi adalah Wahabi Pengkritik Lanba Alawi Menggarap Syekh Abdul Qadir Jilani Benarkah demikian? Sebagai mana yang dikatakan oleh Dihaji Miftahul akhir Setahu saya Yang meragukan Nasab Syekh Abdul Qadir Jilani adalah Salah satu oknum di PBNO Saudara Dr. Fahruwazi Dan yang merendahkan derajat Syekh Abdul Qadir Jilani Adalah dari Habib Yang menjadikan Maktum Syekh Abdul Qadir Jilani Di bawah sosok bernama Fakih Mukeddam Kalau kemudian Ki Roy Sam juga menyebut-nyebut tentang konon asasi yang ada ketelibatan Habib Kemusin Kalau saya gak salah menyimpulkan Tetapi kan di bagian-bagian konon asasi yang diterjemahkan oleh Ki Mustafa Bisri Gusmus Lagi-lagi saya tadi mengutip Saya makmum para mustasar dalam milik para Gusmus Adalah bahwa disitu disebutkan Seburuk-buruk manusia adalah yang peka Peka ini Itu oleh Gusmus dimaknai dalam tanda kurung Mereka yang tidak mau menerima kebenaran Dan yang bisu Mereka yang tidak mau bertanya dan menyeparkan kebenaran Nah ini bagian dari konon asasi juga Jadi yang kita perjuangkan adalah Masih satu garis dengan konon asasi itu Ini saat-saat dimana Gusmus harus rela Harus berkenan Harus mewakafkan dirinya Bukan hanya sekedar menjaga endos secara Secara kultural maupun secara struktural Seperti hari ini Tetapi harus mengambil Apa itu Langkah yang lebih Lebih ini Lebih signifikan Yaitu dengan mengambil alih Apa itu Posisi Rais Ngam BPNO Dari Kewistawa Ayar Yang juga kita cintai Saya bukan Khwarid Saya bukan Syiah Saya bukan Wahabi Tapi gerakan ini tumbuh dari realitas sosial Akhirnya Dari saya Saya bertawasul Kepada Syah Abdul Qadir Jilabi Wali Sogok Pangeran Hasanuddin Pangeran Sambu Dan Syah Mutamakin Allah wujud Muhammad lagi wujud Apa menasih Yang ini wujud Ya siraya Yang sun Yang aswana Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Terima kasih Al-Mukarram Kiai Haji Miftahu Akhyar Telah engkau goreskan luka Yang begitu dalam di hati kita Para pejuang pelurusan nasab Dan sejarah Nusantara Luka yang telah engkau goreskan Tidak akan mungkin bisa kita lupakan Selama kita masih bernafas di atas dunia Sebab air mata ini pun jatuh tanpa terasa Ketika mendengar fitnahanmu yang luar biasa kejinya Rasa sedih Kecewa Amarah Kini telah bercampur aduk menjadi satu Ada rasa tidak rela Nah datu ulama yang selama ini Kita cinta dan kita bela mati-matian Ketika dihina banyak kaum Habib Keturunan Ubaidillah Kini dipimpin oleh manusia yang sangat jauh dari sifat bijaksana Sehingga menginginkan polemik Segera selesai dengan cara menfitnah Salah satu pihak yang memiliki lebih sedikit Keterkaitan dengan dirinya Kita sebagai orang awam saja bisa faham Bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin organisasi besar Ketika berusaha menyelesaikan konflik diantara umatnya Yakni dengan memanggil kedua belah pihak yang sedang bermasalah Meminta agar keduanya menunjukkan bukti yang valid kepada publik Tentang klaim siapa yang paling benar diantara keduanya Hal sesederhana itu pun Para petinggi PBNU sama sekali Tidak ada sedikitpun niat untuk melakukannya Malah dengan sengaja menyebarkan fitnah Bahwa salah satu pihak yang sedang berkonflik Sejatinya hanya ingin menghancurkan NU dan juga negara Maka sangat wajar jika kemudian kita warga Nahdiin Yang ada di bawah terus bertanya-tanya Ada apakah gerangan dibalik itu semua Apakah benar klan Balawi telah menggelontorkan dana yang begitu besar Yang mana dana tersebut telah disumpalkan ke mulut orang-orang penting Seperti para pengurus pusat Nahdlatul Ulama Agar mereka semua turut serta dalam menyelamatkan Nasab kaum Habib keturunan Ubaidillah Dengan cara membusukkan tokoh-tokoh yang telah berhasil menyadarkan sebagian besar Umat Islam bahwa kaum Habib adalah kaum keturunan palsu Rasulillah Ingatlah, sekeras apapun kalian semua ingin membungkam suara kita supaya diam Dan tidak mempermasalahkan lagi nasab kaum Habib keturunan Ubaidillah Akal waras umat manusia justru akan terbuka dengan sendirinya Bahwa usaha kalian membela nasab kaum Habib Dengan cara menyebarkan fitnah yang begitu biadabnya Adalah wujud dari keputus asaan kalian semua Yang tidak mungkin bisa lagi membuktikan kepada umat Islam bangsa Nusantara Bahwa kaum Habib adalah benar keturunan dari Rasulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!